Assalamualaikum guys, mari masak ini terong disambelin pake pete nikmat banget yuk ditonton videonya, let's go nah ini bunda punya stok petai dan terong di kulkas ya setelah lebaran kita akan makannya rendang, opor pokoknya yang bersantan-santan gitu ya kan kayaknya enak gitu masak yang simple dadakan tapi ngabisin nasi nah ini untuk yang pertama terongnya kita cuci dulu kemudian setelah dicuci kita bagi 4 seperti ini kemudian setelah dibagi 4 seperti ini bunda mau rendam pake air garam kita rendam 10-15 menit supaya terongnya gak hambar ada rasanya untuk cabai-cabainya ada cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, tomat kemudian ada petai dan juga terasi kemudian ini terongnya kita goreng kalau sudah kecoklatan kemudian kita angkat untuk petainya juga mau bunda goreng tapi sebentar aja untuk cabai bawang dan tomatnya ini sudah bunda rebus terlebih dahulu ini konsepnya sama kayak bikin sambal terasi aja ya guys mau direbus, mau digoreng silahkan tapi disini karena terong itu kalau udah digoreng minyaknya banyak makanya disini bunda cabainya bunda rebus biar gak banyak minyak banget ya diberi seasoning kaldu bubuk, gula, dan garam aja kita ulek-ulek kemudian terongnya agak ditekan-tekan sedikit ini enak banget versi terong dicampur pete disambeli asli ini bikin kalep penampakannya aja udah menggoda banget gak perlu lauk lain lagi bahannya simple buatnya juga mudah dan rasanya juara bisa teman-teman coba di rumah semoga bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum bye-bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax